Sepertinya gadis ini masih belum tahu tentang keadaan kakeknya. Tidak heran dia mengira aku mengutup kakeknya di kota Firewin. Senior Dongfang pasti menyembunyikan kebenaran darinya. Meskipun Zhiyun adalah seorang alkemis alam raja abadi kuno, kondisi mentalnya terlalu lemah. Dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Feng Wu Chen merenung. Sebenarnya, aku bisa mengerti sebagian makna di balik kata-katamu hari itu. Dulu, aku pernah melihat kakekku muntah darah tanpa alasan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan kakekku terus mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Dia hanya tidak mau memberitahuku. Zhiyun berbicara dengan nada berat. Matanya yang indah menatap Feng Wu Chen, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Melihat tatapan penuh harap Zhiyun, Feng Wu Chen berkata, ada masalah dengan teknik alkimia yang dikultifasikan kakekmu. Itu menyebabkan jiwanya rusak parah dan sangat lemah. Sudah bertahun-tahun, kakekmu seharusnya tahu bahwa ada masalah dengan teknik alkimia, tetapi aku tidak tahu mengapa dia terus berkultifasi. Ada masalah dengan seni kultifasinya. Tidak heran kakekku tidak mengizinkanku untuk mengolahnya. Saat itu, aku pikir kamu menghinanya. Zhiyun mengangguk. Bawa aku masuk. Mengingat identitas kakekmu sebagai alkemis alam kaisar abadi kuno, mereka seharusnya tidak mempersulitmu, kata Feng Wu Chen. Selama mereka bisa masuk, Feng Wu Chen akan memiliki cara untuk mendapatkan bahan obat dan harta surgawi. Kecuali kuil sinra tidak memilikinya. Ayo pergi, kata Zhiyun. Saat ini, dia sudah tidak senang lagi. Apakah kamu di sini untuk mengikuti kompetisi? Tanya Feng Wu Chen. Melihat Zhiyun terbang mendekat, kedua pengawal yang sudah memperhatikannya langsung menyapa dengan hormat. Selamat datang, gadis suci. Gadis suci. Feng Wu Chen langsung terkejut. Dia menatap Zhiyun dengan kaget dan bertanya, kamu adalah gadis suci kuil sinra. Mengapa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Zhiyun memasang ekspresi puas di wajahnya. Bukan itu maksudku. Aku hanya terkejut. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Zhiyun tersenyum bangga. Aku lupa memberitahumu bahwa kakekku adalah penguasa kuil sinra. Dalam beberapa hari, ayahku akan menjadi penguasa berikutnya. Begitu. Feng Wu Chen mengangguk. Dia sudah menebaknya. Karena kau sudah mengatakannya, aku akan menerimamu. Tapi ku peringatkan kau, jangan sentuh para suster senior di kuil sinra. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ancam Zhiyun sambil mengepalkan tinjunya. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Feng Wu Chen menjawab tanpa daya, merasa sangat tertekan. Semua ini disebabkan oleh Xia Sang. Kuil sinra sangat besar, dan masing-masing istananya megah dan menakjubkan. Pada saat itu, alun-alun itu dikelilingi oleh banyak pengikut. Ada para alkemis yang berkompetisi di alun-alun. Kompetisi alkimia. Feng Wu Chen melemparkan pandangan penasaran. Dua alkemis raja abadi kuno tengah berkompetisi dalam alkimia, dan dua alkemis dewa abadi kuno tengah berkompetisi dalam penempaan senjata. Alun-alun itu sunyi, dan pandangan semua orang tertuju pada para alkemis. Oh iya, Feng Wu Chen, jiwa kakekku terluka parah. Bisakah dia diselamatkan? Tanya Xiun dengan cemas, wajahnya menegang. Aku khawatir kakekmu hanya punya waktu kurang dari sebulan lagi. Feng Wu Chen tidak menyembunyikannya. Pandangannya tertuju pada alkimia dan penempaan senjata di alun-alun. Apa? Tidak. Kurang dari sebulan. Kau tidak berbohong padaku, kan? Kakekku adalah alkemis nomor satu di alam jiwa abadi. Bagaimana mungkin waktu yang tersisa kurang dari sebulan? Wajah Xiun berubah drastis. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya, dan air mata mengalir dari matanya yang indah. Seorang alkemis dewa abadi kuno memang nomor satu di alam jiwa abadi. Jika kau punya waktu, habiskan lebih banyak waktu dengan kakekmu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hmm, siapakah laki-laki di samping sang santa itu? Dia bukan murid istana abadi kita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata dengan bingung ketika dia melihat Feng Wu Chen. Mengapa sang santa menangis? Mungkinkah bocah nakal itu menindas saintes kita? Kata orang lain, dan wajahnya langsung berubah galak. Kakak senior, bocah nakal itu menindas saintes kita. Salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dalam sekejap, puluhan pasang mata tajam menyapu ke arah Feng Wu Chen pada saat yang bersamaan. Jangan menangis. Mereka semua mengira aku menindasmu. Feng Wu Chen berkata tanpa daya. Merasakan tatapan mata yang tajam itu, dia menduga mereka salah paham. Santo, apa yang terjadi? Siapa dia? Apakah dia menindasmu? Seorang murid perempuan bertanya, dan tatapan dinginnya menyapu ke arah Feng Wu Chen. Nona, apakah kau ingin aku memotong bocah nakal ini sekarang? Seorang murid laki-laki menggertakkan giginya dan menatap Feng Wu Chen dengan tatapan membunuh. Selama Zhiyun memberi perintah, dia pasti akan mencincang Feng Wu Chen. Itu bukan salahnya. Jangan salah paham. Dia kakekku dan tamu. Namanya Feng Wu Chen. Dia juga seorang alkemis. Kakak senior dan kakak senior memprovokasi dia terlebih dahulu. Aku akan pergi menemui kakekku terlebih dahulu. Zhiyun menyeka air matanya dan berbalik untuk berlari menuju aula utama. Jadi dia tamu dari kepala istana. Maaf, maaf, kami salah paham. Para murid tertawa canggung. Kakak senior memandang Feng Wu Chen dengan penuh rasa bersalah dan berkata, Halo, saya murid Kuil Sinra, Luo Susu. Saya baru saja berbuat salah padamu. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen tidak mempermasalahkannya. Dia melihat ke alun-alun dan bertanya, apakah ini kompetisi antar murid? Tidak. Ada dua murid istana Dewa Tujuh Bintang dari Dunia Jiwa Abadi. Mereka ada di sini untuk bersaing dengan kakak senior tertua kita. Seorang murid menjelaskan dengan sopan. Yang di sebelah kiri adalah murid istana abadi kita. Yang sedang memurnikan adalah kakak senior tertua kita, Ki Yu Bu Fan. Yang sedang memurnikan adalah Lei Ki. Yang di sebelah kanan adalah Yi Yun Chong, murid istana Dewa Tujuh Bintang. Yang sedang memurnikan adalah Yan Zeng Suan. Mereka semua adalah murid jenius. Luo Susu menambahkan. Feng Wu Chen mengangguk. Dia tidak bisa menyangkalnya. Saudara Feng, kamu juga seorang alkemis. Apakah menurutmu kakak senior tertua kita bisa menang? Seorang murid bertanya dengan cepat. Dalam hal kekuatan jiwa, kakak senior tertuamu lebih lemah dari lawannya. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia sedang menyempurnakan artefak abadi kuno kelas 4. Meskipun lebih mudah untuk berhasil, lawannya sedang menyempurnakan artefak abadi kuno kelas 5. Meskipun tidak mudah untuk berhasil, aku tidak berani mengatakan bahwa dia akan gagal. Feng Wu Chen berkata. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, Luo Susu dan yang lainnya mengerti. Sebenarnya, Feng Wu Chen dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Artefak abadi kuno kelas 5 tidak mudah disempurnakan oleh seorang alkemis alam dewa abadi kuno. Seorang murid berkata, dia tentu saja berharap kakak senior tertuanya bisa menang. Jika memang begitu, kakak senior tertua masih punya harapan, kata murid lainnya. Saudara Feng, apakah kamu juga seorang alkemis alam dewa abadi kuno? Seorang murid alkemis alam raja abadi kuno bertanya. Tidak juga, aku tidak sekuat itu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, aku khawatir kakak seniormu akan kalah. Apa, dia akan kalah? Bagaimana mungkin? Bahkan Yi Yun Chong mungkin tidak dapat memurnikan artefak abadi kuno kelas 5. Murid alkemis itu berkata dengan kaget. Berdengung. Namun, pada saat ini, aura yang kuat terpancar dari tungku Yi Yun Chong. Tungku itu mulai bergetar. Ekspresi murid kuil sinra berubah drastis. Apakah dia berhasil? Kiyu Bufan menoleh dengan kaget. Kiyu Bufan, sepertinya aku menang. Kata Yi Yun Chong sambil tersenyum. 2922 Membuka Yi Yun Chong meraung keras saat tutup tungku terbuka. Setelah itu, pedang abadi kuno yang memancarkan cahaya biru cemerlang muncul di mulut tungku saat kekuatan dahsyat melonjak keluar. Artefak kuno abadi kelas 5 Yi Yun Chong benar-benar dapat memurnikan artefak abadi kuno kelas 5. Apakah alam kultifasinya telah mencapai tingkat setinggi itu? Kiyu Bufan tercengang. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun Kiyu Bufan adalah seorang alkemis alam dewa abadi kuno, ia masih belum mampu memurnikan artefak abadi kuno kelas 5. Sudah berakhir, kakak senior tertua telah kalah. Yi Yun Chong benar-benar telah menyempurnakan artefak abadi kuno tingkat 5. Kakak senior tertua belum berhasil memurnikan artefak abadi kuno tingkat 4. Para muridku Il Sin Ra berseru. Tidak seorang pun menyangka Yi Yun Chong mampu memurnikan artefak abadi kuno kelas 5. Bagaimana kamu tahu? Luo Susu menatap Feng Wu Chen dan bertanya. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata, sudah kuduga. Tebak, bagaimana bisa begitu akurat? Murid alkemis itu membelalakkan matanya. Luo Susu terdiam. Kiyu Bufan, kelihatannya aku masih lebih baik darimu. Yi Yun Chong berkata dengan gembira sambil menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Kiyu Bufan menghela nafas dan berkata, aku kalah. Tidak perlu kecewa. Jika kamu bekerja keras di masa depan, kamu pasti akan mampu memurnikan artefak abadi kuno kelas 5. Namun, jika kamu ingin mengejarku, kamu harus bekerja lebih keras lagi. Kata Yi Yun Chong sambil tersenyum. Kata-katanya penuh dengan kesombongan. Tak lama kemudian, Kiyu Bufan juga menyelesaikan penyempurnaannya. Ia berhasil menyempurnakan pedang abadi kuno kelas 4. Meski bukan artefak abadi kuno kelas 5, kualitasnya juga tidak rendah. Selesai. Membuka. Lebih dari 10 menit kemudian, Yan Zheng Xuan tiba-tiba meraum di alun-alun. Tutup kuali terbuka dan pil raja abadi kuno melayang di mulut kuali saat memancarkan aura yang kuat. Haha, Lei Qi, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Yan Zheng Xuan tertawa gembira dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Ekspresi Lei Qi sangat jelek tetapi dia mengabaikannya dan terus fokus pada kehalusannya. Aku kalah lagi. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hilang lagi. Saudara muda Lei bahkan belum membentuk pilnya. Bagaimana kau tahu dia kalah? Seorang murid alkemis bertanya dengan kaget. Banyak murid memandang Feng Wu Chen. Apakah ini kutukan? Feng Wu Chen berkata, dia tidak bisa membuat pil karena dia salah memilih bahan. Pil raja abadi kuno yang dia buat adalah pil atribut api. Lobak wisteria ungu harus diganti dengan bunga matahari cemerlang berapi-api. Akan lebih mudah menyerap esensi atribut api dari bahan-bahannya. Selain itu, daun roh embun beku dingin terlalu mudah, dan kotoran dalam kidingin terlalu berat. Mendengar ini, semua murid ku Il Sinra tercengang. Terutama para pengikut alkemis yang mengetahui ilmu alkimia, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Anda hendak memadatkan pil, tetapi Anda masih bisa melihat berbagai macam tanaman obat. Seorang alkemis berkata dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Saudara Feng, kamu, kamu bisa tahu dari tungku pil. Itu tidak mungkin, kan? Bahan-bahannya sudah berubah menjadi cairan. Kau terlalu ahli, bukan? Murid lain berkata dengan kaget. Bahan-bahan dalam tungku pil semuanya telah berubah menjadi cairan dan menyatu. Aura bahan-bahan tersebut juga telah bercampur. Dalam keadaan seperti itu, Feng Wuchen masih dapat melihat bahan-bahan tersebut dan bahkan usia bahan-bahan tersebut. Seberapa mengerikan itu. Bahkan Dongfang Wushan tidak bisa melakukan itu. Bam! Saat semua orang masih terkejut dan tidak percaya, suara pil meledak tiba-tiba terdengar dari alun-alun. Para pengikut kuil sinra semuanya terkejut dan menatap ke arah alun-alun dengan mata terbelalak. Feng Wuchen benar? Leiki benar-benar tidak bisa membuat pil. Bagaimana ini mungkin? Luo Susu dan yang lainnya tercengang. Apakah Feng Wuchen benar-benar menguasai ilmu alkimia atau dia hanya pembawa sial? Haha, dia benar-benar gagal. Yan Zheng Xuan tertawa. Leiki, bukankah kamu terlalu ceroboh? Jika pil milik Raja Abadi Kuno saja gagal, bagaimana dia bisa meramu pil? Wajah Leiki sangat muram, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kekalahan adalah kekalahan. Sepertinya para jenius alkemis Istana Dewa Tujuh Bintang kita masih lebih kuat. Gelar alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi mungkin akan berpindah tangan. Yi Yun Chong tertawa gembira. Bisa menginjak murid alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi, Dong Fang Wuchen, pastilah sesuatu yang membahagiakan. Kiyu Bufan diam-diam tidak berdaya. Kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Artefak abadi kuno kelas 5 yang kau sempurnakan adalah sampah di antara sampah. Meskipun itu adalah artefak abadi kuno kelas 5, itu masih kalah dengan artefak abadi kuno kelas 4. Apa yang bisa dibanggakan? Fang Wuchen tiba-tiba menyerang. Ketika Fang Wuchen mengatakan ini, wajah bangga Yi Yun Chong langsung membeku. Apa katamu, kamu bilang artefak abadi kuno kelas 5 yang aku sempurnakan lebih rendah dari artefak abadi kuno kelas 4. Wajah Yi Yun Chong muram saat dia menatap tajam ke arah Fang Wuchen. Anak, beraninya kau menghina kakak senior tertuaku. Yan Zheng Xuan langsung menunjuk Fang Wuchen dan berteriak dengan marah. Luo Susu dan murid-murid lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Wuchen berani mengatakan hal seperti itu. Itu merupakan penghinaan terhadap Yi Yun Chong. Yi Yun Chong adalah murid jenius dari Seven Stars Divine Palace. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu di Immortal Soul World. Fang Wuchen benar-benar mengatakan bahwa seorang jenius yang begitu mengerikan telah memurnikan artefak abadi kuno tingkat 5 yang kualitasnya lebih rendah dari artefak abadi kuno tingkat 4. Fang Wuchen mengangkat bahunya dan berkata dengan ringan, apa yang kau sempurnakan memang artefak abadi kuno kelas 5. Namun, kualitasnya terlalu buruk. Kau bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan artefak abadi kuno kelas 5. Artefak abadi kuno kelas 4 yang berkualitas lebih tinggi lebih kuat dari milikmu. Sebagai seorang alkemis alam dewa abadi kuno, kau bahkan tidak dapat mengatakan ini, kan? Kau, Yi Yun Chong langsung meledak marah, tetapi dia tidak punya cara untuk membantah. Ini karena apa yang dikatakan Fang Wuchen memang benar. Oh, siapa dia? Apakah dia seorang alkemis? Dia tampaknya bukan murid kuil sinra kita. Mengapa kakak senior dan kakak senior bersamanya? Banyak murid kuil sinra akhirnya menyadari Fang Wuchen. Siapa dia? Apakah kakak muda luo dan yang lainnya mengenalnya? Kiyu Bufan juga melihat ke arah Fang Wuchen. Kiyu Bufan, apakah ini murid kuil sinramu? Yi Yun Chong bertanya dengan dingin. Kata-kata Fang Wuchen jelas merupakan penghinaan baginya. Dia bukan murid kuil sinra. Ini pertama kalinya aku melihatnya, kata Kiyu Bufan. Dia menatap Fang Wuchen dan bertanya, Boleh aku tahu siapa kamu? Namaku Fang Wuchen. Fang Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kakak senior tertua, dia adalah tamu dari penguasa istana. Sang wanita suci membawanya kembali. Luo susu berkata dengan tergesa-gesa. Saudara Fang, apa yang Anda katakan memang benar. Namun, kekalahan adalah kekalahan. Bagaimanapun, Yi Yun Chong memang telah memurnikan artefak abadi kuno tingkat lima. Paling tidak, saya tidak dapat melakukannya saat ini. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum tipis. Nak, karena kau bukan murid kuil sinra, aku akan memberitahumu konsekuensi menghinaku. Kata Yi Yun Chong dingin, niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Jika Yi Yun Chong adalah murid kuil sinra, dia mungkin memiliki beberapa keraguan. Namun, karena dia bukan murid kuil sinra, ya sudahlah. Tunggu sebentar, Yi Yun Chong. Kakak Feng adalah tamu dari penguasa istana kita. Lagi pula, dia tidak menghinamu. Itu benar, kau telah memenangkan pertandingan ini. Silakan pergi. Kiyu Bufan buru-buru menghentikannya. 2923 Kiyu Bufan, kamu ingin melindunginya. Wajah Yi Yun Chong berubah muram. Sebagai seorang jenius alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir penghinaan. Jadi kenapa jika dia adalah tamu dongfang ushan? Istana Dewa Tujuh Bintang tidak pernah takut pada kuil sinra. Kiyu Bufan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Yi Yun Chong, kamu sudah menang hari ini. Aku juga mengaku kalah, jadi kenapa repot-repot? Lagi pula, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia tidak menghinamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba artefak abadi kuno yang telah kami sempurnakan. Kau, Yi Yun Chong sangat marah hingga organ-organ tubuhnya berjatuhan. Dia adalah tamu penguasa istana kita. Jangan bilang kau tidak peduli dengan penguasa istana kita. Lanjut Kiyu Bufan. Anak, anggaplah diri anda beruntung hari ini. Jangan biarkan aku menyentuhmu. Pergi, kata Yi Yun Chong dingin. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen sebelum terbang menjauh. Aku tidak percaya kau bisa terus bersembunyi di kuil sinra. Yan Zheng Xuan berkata dengan dingin sebelum terbang menjauh. Saudara Feng, kau sungguh punya nyali. Kamu benar-benar berani memprovokasi Yi Yun Chong. Seorang murid alkemis berkata sambil tersenyum masam. Saudara Feng, kekuatan istana dewa tujuh bintang setara dengan kuil sinra kita. Sekarang setelah kau menyinggung Yi Yun Chong, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Murid lainnya berkata tanpa daya. Yi Yun Chong adalah seorang jenius alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi. Dengan dukungan istana dewa tujuh bintang, dia jelas merupakan sosok yang kuat di dunia jiwa abadi. Menyinggung Yi Yun Chong tidak diragukan lagi sama saja dengan mengundang kematian. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya seorang junior yang tidak dikenal. Dunia jiwa abadi begitu besar. Bisakah dia menemukanku? Feng Wuchen, Yi Yun Chong kejam. Kamu harus berhati-hati. Luo Susu memperingatkan. Saudara Feng berani mengatakan bahwa artefak abadi kuno yang disempurnakan oleh Yi Yun Chong adalah sampah di depan begitu banyak orang. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Sejujurnya, bahkan saya tidak berani menyinggung perasaannya. Kata Kiyubu Fan sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak tahan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakak senior tertua, tadi, kakak Feng berkata bahwa kau kalah, dan pada akhirnya, kau kalah. Ia berkata bahwa kakak muda Lei tidak dapat membuat pil, dan pada akhirnya, pil itu meledak. Kau bahkan dapat melihat bahan-bahan obat ditunggu pil, sungguh menakjubkan. Seorang murid alkemis berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar. Dia benar-benar akurat seperti paru burung gagak. Murid lainnya berkata dengan lugas. Oh, apakah saudara Feng juga seorang alkemis? Mengapa aku tidak bisa melihat kekuatan jiwa dalam tubuhmu? Momo ngomong, aku bahkan tidak bisa melihat basis kultifasimu, kata Kiyubu Fan dengan heran. Itu terlalu tersembunyi. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Leiqi menggelengkan kepalanya. Seorang alkemis abadi kuno, seorang jenderal abadi kuno bintang enam. Feng Wuchen tersenyum. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran? Alkemis jenderal abadi kuno, siapa yang ingin kamu tipu? Bahkan aku, seorang raja abadi kuno, tidak dapat mengetahui usia bahan obat tersebut. Kau bahkan mengatakan bahwa kakak senior Lei memilih bahan obat yang salah. Seorang raja abadi kuno berbicara. Aku pun tidak percaya. Murid-murid yang lain menggelengkan kepala. Feng Wuchen mengedarkan kekuatan jiwanya untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Kiyubu Fan tersenyum tipis dan berkata, sepertinya pencapaian saudara Feng di bidang alkemis sangat tinggi. Kamu juga seorang alkemis jenius yang luar biasa. Aku tidak berani menyebut diriku seorang jenius. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Meskipun Feng Wuchen membuktikan bahwa dia adalah seorang alkemis umum abadi kuno, Kiyubu Fan dan yang lainnya tidak berani meremehkannya. Mereka selalu merasa bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Perasaan itu sangat aneh, dan mereka tidak tahu mengapa mereka memiliki perasaan seperti itu. Bahan obat yang salah. Ada apa? Lei Ki bertanya dengan tergesa-gesa. Luo susu tersenyum dan berkata, dia berkata bahwa pil obat yang kamu buat memiliki atribut api. Lobat anggur ungu harus diganti dengan bunga matahari berapi-api. Lebih mudah menyerap esensi atribut api dari bahan obat. Selain itu, daun roh es terlalu muda, dan kotoran kidingin terlalu berat. Ini, wajah Lei Ki dipenuhi dengan kecanggungan. Dia menggaru kepalanya dan berkata, kakak Feng benar-benar hebat. Kalau dipikir-pikir, memang begitu kenyataannya. Saudara Feng, kompetisi belum berakhir. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya kalah? Apakah karena Yi Yun Chong membuat artefak abadi kuno kelas 5? Kiyu Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, dilihat dari kekuatan jiwa dan pengendalian apinya, Yi Yun Chong berada di atasmu dalam kedua aspek. Kiyu Bufan menganggup dan berkata, Yi Yun Chong memang jauh lebih kuat dariku. Ada satu hal lagi. Yi Yun Chong mampu membuat artefak abadi kuno kelas 5 bukan karena kekuatannya, tetapi karena keberuntungannya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, semoga beruntung, itu tidak masuk akal, kan? Seorang murid membelalakkan matanya. Kekuatan jiwa Yi Yun Chong tidak cukup untuk membuat artefak abadi kuno kelas 5. Itu sangat sulit. Fakta bahwa dia dapat membuat artefak abadi kuno kelas 5 yang tidak bermutu seperti itu sudah cukup untuk membuktikannya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, benar sekali, hanya seorang alkemis alam dewa abadi kuno yang cukup kuat yang dapat membuat artefak abadi kuno kelas 5. Kiyu Bufan menganggup lagi. Bukankah sang saintes mengatakan bahwa saudara Feng adalah tamu tuan istana? Mengapa penguasa istana dan yang lainnya belum keluar? Lei Ki bertanya dengan bingung sambil melihat ke arah aola besar. Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, saya bukan tamu. Saya hanya pernah bertemu mereka sekali. Saya datang ke sini untuk membeli tanaman obat dan harta karun alam. Pada akhirnya, saya tidak bisa masuk. Saya hanya kebetulan bertemu Xi Yun dan dia mengajak saya masuk. Namun, fakta bahwa dia dengan santai memanggilku sebagai tamu menyelamatkanku dari banyak masalah. Haha, begitulah adanya. Kiyu Bufan langsung tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga, jika kamu adalah tamu, penguasa istana pasti tidak akan mengabaikanmu, kata Luo Susu sambil tersenyum. Karena saudara Feng datang ke sini untuk membeli tanaman obat dan harta karun alam, silakan ikut denganku. Kiyu Bufan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Feng Wuchen, sesuatu telah terjadi. Selamatkan kakekku. Kakek muntah darah lagi. Pil obat tidak ada gunanya. Tepat pada saat ini, Xi Yun bergegas keluar sambil menangis. Apa? Sesuatu telah terjadi pada penguasa istana. Kiyu Bufan dan rombongan menjadi pucat karena ketakutan. Nona, jangan menangis. Apa yang terjadi? Ini bukan pertama kalinya penguasa istana melakukan hal seperti ini. Kiyu Bufan bertanya dengan cemas. Xi Yun menangis dengan panik dan berkata, kembali di kota Windfire, Feng Wuchen dapat melihat sekilas bahwa jiwa kakek berada di ambang kematian. Dia bahkan mengatakan bahwa ada masalah dengan formula alkimia yang dikultifasikan kakek. Dia bahkan mengatakan bahwa kakek memiliki waktu kurang dari sebulan sebelum sesuatu terjadi. Jiwanya berada di ambang kematian. Bisakah dia tahu hanya dengan sekali pandang? Ada masalah dengan rumus alkimia. Dapatkah dia mengetahuinya dari itu? Bukankah itu terlalu menakjubkan? Bagaimana ini mungkin? Para muridku Il Sin Ra tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mengapa perkataan Feng Wuchen menjadi kenyataan? Apakah itu benar-benar kutukan? Feng Wuchen, selamatkan kakekku. Kakekku sedang sekarat, kata Ziyun dengan cemas. Nona, bisakah Feng Wuchen menyelamatkan penguasa istana? Luo Susu tersenyum pahit. Bagaimana mungkin seorang abadi kuno menyelamatkan seorang alkemis? Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Kakek berkata hanya Feng Wuchen yang bisa menyelamatkannya, kata Ziyun. Bawa aku ke sana dulu, kata Feng Wuchen. Ziyun sangat gembira. Dia menarik Feng Wuchen dan berlari menuju aula utama. Kiyubufan dan murid senior lainnya mengikutinya. Ziyun membawa Feng Wuchen ke sebuah kamar di istana. Para tetua dan petinggi Kuil Sinra semuanya ada di ruangan itu, tampak gugup dan khawatir. Tak satupun dari mereka muncul dalam pertandingan antara murid tertua Kuil Sinra dan Yi Yun Chong. Jelas, itu ada hubungannya dengan Dong Fang Wushan. Tetua Agung, bagaimana keadaan ayah? Seorang pria parubaya bertanya dengan khawatir. Pria parubaya itu adalah ayah Ziyun, Dong Fang Ding. Kultivasinya telah mencapai alam kaisar abadi kuno bintang 9. Dan dia sangat kuat. Kerusakan pada jiwa penguasa istana terlalu parah. Kekuatan jiwa patua tidak berguna dan tidak dapat menyembuhkan jiwa penguasa istana yang terluka. Sekarang, tidak ada pil atau cairan roh untuk menyembuhkan jiwanya. Kalau tidak, penguasa istana hanya punya waktu kurang dari sebulan. Tetua Agung Yu Tian Shan mendesah dan menggelengkan kepalanya. Apa, kurang dari sebulan? Ekspresi semua orang berubah. Dong Fang Ding berkata dengan serius, kurang dari sebulan. Jiwa ayah begitu rusak sehingga tidak bisa disembuhkan. Jika Feng Wuchen benar-benar ada di sini, dia pasti punya cara. Kata Dong Fang Wuchen, wajahnya sangat pucat, dan auranya sangat lemah. Saya hanya berharap Feng Wuchen yang disebutkan oleh penguasa istana benar-benar dapat menyelamatkan penguasa istana. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan penguasa istana. Yu Tian Shan berkata tanpa daya. Tetapi bukankah Tuan Istana mengatakan demikian? Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis alam umum abadi kuno. Apa yang bisa dia lakukan? Penatua kedua sentu yao tersenyum pahit. Dong Fang Wuchen tersenyum lemah, jangan remehkan Feng Wuchen. Anak itu benar-benar menakutkan. Dia jelas bukan orang biasa. Orang ini tidak boleh tersinggung. Kalau tidak, kuil sinra akan hancur. Yu Tian Shan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, orang tua itu juga ingin melihat orang macam apa yang bisa membuat penguasa istana sangat menghargainya. Kakek, Feng Wuchen ada di sini. Pada saat ini, suara gembira Ziyun terdengar dari luar. Setelah beberapa saat, Ziyun membawa Feng Wuchen ke dalam ruangan. Kiyu Bufan dan Luo Susu mengikutinya dari belakang. Adik Feng Wuchen, kau benar-benar di sini. Dong Fang Wuchen sangat gembira saat melihat Feng Wuchen masuk dan hendak berdiri menyambutnya. Senior Dong Fang, jiwamu terluka parah. Jangan bergerak. Feng Wuchen buru-buru menghentikannya sambil tersenyum. Feng Wuchen, ini ayahku, Dong Fang Ding. Ini tetua agung Yu Tian Shan dan tetua kedua sentu yao. Ziyun buru-buru memperkenalkan mereka. Junior Feng Wuchen menyapa para senior. Feng Wuchen menatap Dong Fang Ding dan yang lainnya lalu tersenyum sopan. Yu Tian Shan menganggup pelan dan tersenyum. Kebenar-benar tidak sederhana. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultifasimu. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan jiwamu. Sepertinya penguasa istana benar. Dia Feng Wuchen. Dia masih sangat muda. Apakah dia benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Dong Fang Ding mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen. Dia jelas tidak mempercayainya. Adik kecil Feng, apakah kau benar-benar hanya seorang alkemis umum abadi kuno? Sentu yao mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku benar-benar seorang alkemis umum abadi kuno. Penatua kedua, itu benar, Kiyu Bufan membenarkan. Feng Wuchen, bisakah kau benar-benar menyelamatkan ayahku? Ayahku berkata kau bisa melihat kondisinya sekilas. Kau bahkan tahu itu terkait dengan metode alkimia. Dong Fang Ding buru-buru bertanya. Saya belum melihat kondisi senior Dong Fang, jadi saya tidak berani mengatakannya, kata Feng Wuchen dengan serius. Adik Feng, jika kau saja tidak bisa menyelamatkan Pak Tua, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa. Dong Fang Wuchen tersenyum pahit. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Senior Dong Fang, Anda melebih-lebihkan. Feng Wuchen, cepat lihat kakekku, kata Ziyun dengan cemas. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan segera menyuntikkan kekuatan jiwanya ke tubuh Dong Fang Wuchen. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Mereka semua meragukan kata-katanya. Feng Wuchen juga melirik dan berkata, masalah yang disebabkan oleh metode alkimia menyebabkan kekuatan jiwa melahap tubuh jiwa. Setelah bertahun-tahun, tubuh jiwa telah rusak parah. Bahkan jika itu adalah cedera lama, metode alkimia yang dikultifasikan senior, jika saya tidak salah, seharusnya tidak lengkap. Namun, senior mengolahnya dengan paksa. Itu benar, benar sekali. Dong Fang Wuchen mengangguk dengan penuh semangat. Kau bisa tahu hanya dengan pemeriksaan sederhana. Yu Tian Shan terkejut. Anak ini benar-benar hebat. Dong Fang Ding dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Tubuh jiwa senior sangat lemah. Jika seorang alkemis yang kuat dengan paksa menghilangkan kekuatan jiwa yang melahap tubuh jiwamu, tubuh jiwamu pasti akan hancur. Jika seorang alkemis tidak cukup kuat, kekuatan jiwanya akan dilahap sebagai gantinya. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Yu Tian Shan berkata dengan serius, benar sekali. Itulah sebabnya patua tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wuchen, bisakah kamu menyelamatkan kakek? Ziyun bertanya dengan cemas. Feng Wuchen, karena kamu sudah tahu, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Dong Fang Ding pun bertanya dengan cepat. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Mereka tidak sabar menunggu jawaban Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, senior Dong Fang tidak akan mati. Jawaban Feng Wuchen langsung membuat Dong Fang Ding dan yang lainnya merasa tenang. Senyum terkejut muncul di wajah mereka. Senior Dong Fang, mengapa Anda mengatakan bahwa saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dia penasaran. Dong Fang Wuchen tersenyum tipis, sejak pertama kali lelaki tua ini melihatmu, aku merasa kau tidak sederhana. Saat kau menyerang, kekuatan jiwamu begitu kuat sehingga lelaki tua ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Lelaki tua ini tidak dapat membayangkannya. Aku khawatir bahkan seorang alkemis yang mulia abadi kuno hanya dapat berlutut di hadapanmu. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut. Ketika Dong Fang Wuchen mengatakan ini, semua orang di ruangan itu sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Jiwa mereka pun ketakutan. Seorang alkemis supremasi abadi kuno harus berlutut di depan Feng Wuchen. Dia bahkan tidak punya hak untuk berlutut. Seberapa kuat dia? Apakah anak ini benar-benar menakutkan? Bahkan seorang alkemis supremasi abadi kuno harus berlutut. Mata Yu Tian Shan hampir jatuh. Dia sangat terkejut. Tuan Istana, apakah Anda tidak melebih-lebihkan? Seorang alkemis umum abadi kuno bahkan tidak punya hak untuk membuat seorang alkemis supremasi abadi kuno berlutut. Shen Tui Yao ketakutan setengah mati. Apakah saudara Feng benar-benar sekuat yang dikatakan penguasa istana? Kiyu Bu Fan dan Luo Susu menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tubuh mereka gemetar. Feng Wuchen juga terkejut dengan kata-kata Dong Fang Wuchen. Tuan, penglihatan Dong Fang Wuchen sangat bagus. Dia bahkan bisa melihat melalui ini. Long Shen Jian menyampaikan suaranya. Kekuatan jiwa guru terlalu kuat. Wajar saja jika dia bisa melihatnya. Selain itu, lelaki tua ini adalah seorang alkemis kaisar abadi kuno. Shen Yan menyampaikan suaranya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Senior Dong Fang, apakah Anda tidak meragukan penglihatan Anda? Dong Fang Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Orang tua itu percaya pada penglihatannya. Dia jelas tidak salah. Kekuatanmu terletak pada kondisi pikiranmu. Aku khawatir prestasi orang tua ini bahkan tidak layak disebut di matamu. 2.925 Dong Fang Wuchen masih memiliki kesadaran diri Dong Fang Wuchen mungkin adalah alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi, dan bahkan di seluruh domain abadi selatan, dia masih memiliki prestise dan status tertentu. Tetapi di mata Feng Wuchen, pencapaian ini sungguh tidak layak disebut. Feng Wuchen telah mengalami puncak eksistensi berbagai alam, dan juga tingkat keempat warisan kaisar peerless. Keadaan pikirannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan seorang alkemis yang mulia abadi kuno tidak memenuhi syarat untuk berlutut di depan Feng Wuchen. Senior Dong Fang, jiwamu telah rusak parah selama bertahun-tahun, menyebabkan tubuh fisikmu memiliki beberapa luka lama yang tidak dapat disembuhkan. Biasanya, kamu terlihat baik-baik saja, tetapi ketika bertarung, itu sangat jelas. Kamu seharusnya merasa tidak berdaya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Benar sekali. Kau benar. Kalau sudah menyangkut pertarungan, aku selalu merasa tidak berdaya. Aku bahkan merasa tidak bisa mengerahkan kekuatanku. Kata Dong Fang Wuchen bersemangat. Feng Wuchen terlalu saleh. Dong Fang Ding segera berkata, kekuatan tempur ayahku tidak sebaik dulu. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan seorang kaisar abadi kuno bintang tiga. Itu luar biasa. Zhiyun menatap Feng Wuchen dengan wajah penuh kekaguman. Saudara Feng terlalu kuat. Hanya dengan pemeriksaan sederhana, Anda dapat melihat semuanya. Kiyu Bu Fan dan Luo Susu terkejut sekaligus terkesan. Yu Tian Shan, Shen Tu Yao, beserta para tetua dan petinggi lainnya sangat terkejut. Alam mengerikan macam apa yang telah dia capai hingga mampu melihat menembus segalanya hanya dengan sekali pandang. Senior Dong Fang, apakah kamu percaya padaku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, hanya adik Feng yang bisa menyelamatkan nyawa patua. Dong Fang Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia sama sekali tidak meragukan Feng Wuchen. Senior Dong Fang, sekarang ada dua cara. Cara pertama, aku bisa memulihkan jiwa dan kondisi fisikmu. Tapi itu butuh waktu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Berapa lama? Tanya Dong Fang Ding. Sekitar dua jam. Bagaimanapun, ini sudah bertahun-tahun, kata Feng Wuchen. Apa? Dia bisa pulih dalam waktu sekitar dua jam. Mata orang-orang di Yu Tian Shan membelalak. Bagaimana ini bisa disebut butuh waktu? Feng Wuchen mampu menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan orang lain dalam waktu dua jam. Dong Fang Wuchen juga tercengang di tempat. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba segalanya tetapi tidak berhasil. Namun, di depan Feng Wuchen, itu semudah membalikkan telapak tangannya. Feng Wuchen, apakah yang kamu katakan benar? Kiyu Bufan bertanya dengan kaget. Tentu saja benar. Feng Wuchen mengangguk. Bagaimana dengan metode kedua? Zhiyun bertanya dengan cepat. Semua orang menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, metode kedua lebih cepat, tetapi agak menyakitkan. Pilih salah satu dari dua metode tersebut. Yang lainnya tidak berdaya, tetapi Feng Wuchen sebenarnya punya dua solusi. Mana yang lebih aman? Tanya Dong Fang Ding. Keduanya aman. Tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Feng Wuchen tersenyum. Kalau begitu, kita pilih cara kedua. Semakin cepat, semakin baik. Kakek pasti benci perasaan ini. Aku harap dia bisa pulih secepatnya. Zhiyun berkata cepat. Bagaimana menurut kalian semua? Tanya Feng Wuchen. Kalau begitu, kita akan menggunakan cara kedua. Pak Tua benar-benar ingin sembuh dari kondisinya saat ini, kata Dong Fang Wuchen. Feng Wuchen menganggup dan mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa yang luar biasa tiba-tiba meletus. Pada saat itu, para alkemis yang hadir tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dalam tubuh mereka menyerah. Itu benar-benar di luar kendali mereka. Kekuatan jiwa macam apa ini? Pak Tua benar-benar merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya menyerah. Yu Tian Shan tiba-tiba berseru, matanya terbuka lebar. Kekuatan jiwa ini terlalu kuat. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari kekuatan jiwa kita. Kekuatan jiwaku sudah tak terkendali. Kata Kiyu Bu Fan dengan ngeri. Dia ketakutan setengah mati. Aku, aku juga merasakan kekuatan jiwaku menyerah. Ya Tuhan, Saudara Feng, kekuatan jiwa macam apa ini? Kata Leiki dengan ngeri. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari apa arti kata-kata Dong Fang Wuchen. Kekuatan jiwa ini terlalu mengerikan. Senior Dong Fang, bersabarlah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Telapak tangannya bergerak mencengkram dan dengan paksa menarik keluar tubuh jiwa Dong Fang Wuchen. Dalam sekejap, sosok ilusi muncul di depan semua orang. Itu adalah tubuh jiwa Dong Fang Wuchen. Itu sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja. Seorang jenderal abadi kuno di alam alkemis benar-benar dapat dengan paksa menarik keluar tubuh jiwa. Yu Tian Shan dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bagaimana ini mungkin? Bola mata Leiki hampir jatuh. Adik Feng memang bukan orang yang sederhana. Tidak mungkin mencabut tubuh jiwa secara paksa tanpa seorang alkemis alam abadi kuno. Kata Dong Fang Wuchen sambil tersenyum. Senior Dong Fang, aku akan membiarkan tubuh jiwamu terlahir kembali sekarang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Leluhur kekuatan jiwa tiba-tiba meletus. Saat berikutnya, pemandangan yang muncul mengejutkan semua orang yang hadir. Tubuh jiwa Dong Fang Wuchen tiba-tiba hancur dan menghilang. Auranya langsung menghilang. Kakek, Xi Yun terkejut. Ini jelas merupakan pembubaran tubuh jiwa. Tubuh jiwa kepala istana telah menghilang. Ini, apa yang terjadi? Feng Wuchen, di mana kepala istana? Yu Tian Shan bertanya dengan panik. Feng Wuchen, apakah kamu gagal? Tubuh jiwa kepala istana telah menghilang. Dia belum terlahir kembali. Kiyu Bu Fang juga bertanya dengan cemas. Bocah, kau sedang mempermainkan kami. Di mana dia terlahir kembali? Kepala istana sudah mati. Sentu Yao tiba-tiba berteriak dengan marah. Penatua kedua, jangan gelisah. Jika senior Dong Fang tidak mati, bagaimana dia bisa terlahir kembali? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan alam keabadian dan menyuntikannya ke tubuh Dong Fang Wuchen. Feng Wuchen, bisakah kamu lebih jelas? Apakah kakek sudah meninggal? Tanya Zhiyun dengan panik. Jangan khawatir, aku akan segera menghidupkan kembali kakekmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Membangkitkan. Dua kata ini langsung mengejutkan Dong Fang Ding dan yang lainnya. Mereka seperti ketakutan. Seolah-olah ada gunung yang mengjulang tinggi menghancurkan hati mereka, hampir membuat mereka mati lemas. Bisakah tubuh jiwa dihidupkan kembali setelah menghilang? Yu Tian Shan hampir kehilangan keseimbangannya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan berteriak, reinkarnasi penentang surga. Apa? Reinkarnasi yang menentang surga? Ini? Ini adalah reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Wajah tua Yu Tian Shan berubah lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Reinkarnasi yang menentang surga? Apa itu reinkarnasi penentang surga? Qiyu Bu Fan dan Lei Ki bingung dan terkejut. Ekspresi Yu Tian Shan seperti melihat hantu. Dalam sekejap mata, tubuh jiwa Dong Fang Wuchen yang telah menghilang, kembali mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi takut dan menjadi vegetatif. Dong Fang Wuchen segera membuka matanya. Aura tubuh jiwanya telah pulih ke puncaknya. Dibandingkan dengan tubuh jiwanya yang lemah sebelumnya, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Kakek, melihat Dong Fang Wuchen muncul, Ziyun terkejut sekaligus senang. 2926. Dia sudah hidup kembali. Mata Dong Fang Ding membelalak. Kepala istana benar-benar hidup kembali. Seru sentu Yao dan jajaran atas lainnya. Ah, dot aku tidak salah lihat, kan? Dia benar-benar hidup kembali. Jantung Qiyu Bu Fan hampir melompat keluar dari dadanya. Merasakan aura kuat dari tubuh jiwa, Dong Fang Wuchen berkata dengan gembira, apakah ini kelahiran kembali? Tubuh jiwa situa telah pulih ke puncaknya. Perasaan ini terlalu nyaman. Adik Feng memang luar biasa. Senior Dong Fang, tubuh fisikmu sudah pulih. Sekarang aku akan menggabungkan tubuh jiwamu ke dalam tubuh fisikmu. Feng Wuchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan bantuan leluhur jiwa, tubuh jiwa Dong Fang Wuchen memasuki tubuh fisiknya. Setelah beberapa saat, Dong Fang Wuchen membuka matanya. Dia terlahir kembali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari satu menit. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Keberadaan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Mereka merasa bahwa di hadapan Feng Wuchen, mereka lebih tidak berarti daripada semut. Dong Fang Wuchen benar. Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada seorang alkemis supremasi abadi kuno. Aura Dong Fang Wuchen tiba-tiba berubah. Dua aura mengerikan melesat keluar, dan aura mengerikan yang sangat dahsyat meluncur keluar dengan panik, mengguncang jiwa orang-orang. Aura yang mengerikan itu hampir mencapai level kaisar abadi kuno bintang 4. Aura agung kepala istana Kuil Sinra sekali lagi menyelimuti seluruh istana setelah bertahun-tahun. Ini adalah aura kepala istana. Apakah Feng Wuchen benar-benar menyelamatkan kepala istana? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku merasakan aura mengerikan dari kepala istana. Kepala istana yang dulu telah kembali. Pada saat ini, seluruh istana abadi jaring ilahi dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan. Setelah beberapa saat, aura Dong Fang Wuchen tertahan. Dia seperti pohon pinus tua yang berdiri di puncak yang megah, tidak bergerak meskipun angin dan hujan. Seorang kaisar abadi kuno sungguh mengerikan. Dia sudah pulih. Si tua sudah pulih sepenuhnya. Perasaan ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Adik Feng, terima kasih banyak. Dong Fang Wuchen sangat gembira. Ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi, dan ia merasa seolah-olah ia menjadi beberapa dekade lebih muda. Seolah-olah aliran air dari surga telah jatuh ke lautan luas dan ladang murbei, mengisi dan menyehatkan tubuhnya. Mengalir di sepanjang anggota tubuh dan tulangnya, mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dari otot dan tulang hingga ke sel dan pori-porinya. Sangat nyaman. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Feng Wuchen tersenyum senang. Senior Dong Fang, Sama-sama. Hidup dan mati. Pengendalian kehidupan abadi. Inilah reinkarnasi legendaris yang menantang surga. Siapa yang mengira bahwa Pak Tua akan cukup beruntung untuk menyaksikan kemampuan yang menantang surga seperti reinkarnasi yang menentang surga? Yu Tian Shan berseru dengan linglung. Reinkarnasi yang menentang surga, ekspresi Dong Fang Wuchen berubah. Melirik Yu Tian Shan dan yang lainnya, Dong Fang Wuchen menyadari bahwa Yu Tian Shan dan yang lainnya semuanya tercengang. Dong Fang Wuchen menatap Feng Wuchen dengan kaget, seolah dia telah menebak sesuatu. Kakek, Feng Wuchen pertama-tama menyebarkan jiwamu, lalu menggunakan reinkarnasi penentang surga untuk mereformasi jiwa kakek dan menghidupkan kembali kakek. Itu sangat kuat, Ziyun menjelaskan, matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman. Seperti yang diharapkan, ekspresi Dong Fang Wuchen berubah lagi, dan dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Dong Fang Wuchen menyadari bahwa Yu Tian Shan dan yang lainnya tercengang karena reinkarnasi penentang surga. Kepala Istana, apa sebenarnya reinkarnasi penentang surga itu? Mengapa jiwa yang telah hilang bisa terlahir kembali? Kiyu Bufan tiba-tiba terbangun dan bertanya. Untuk bisa menghidupkan kembali jiwa yang telah hilang, itu pasti teknik abadi kuno yang sangat kuat, kan? Tebak Ziyun. Dong Fang Wuchen menatap Feng Wuchen dengan kaget dan berkata, reinkarnasi penentang surga adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa dipahami oleh para alkemis. Kemampuan ini dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain, dan mengendalikan kehidupan abadi mereka. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Sekalipun jiwa tercerai berai, ia dapat dihidupkan kembali. Namun, kemampuan ilahi yang mengerikan seperti itu memiliki syarat yang sangat sulit untuk dipahami. Kemampuan itu bergantung pada keberuntungan dan bakat, dan bahkan ada syarat lain yang tidak diketahui. Di antara miliaran alkemis, kemampuan itu tidak pernah muncul, setidaknya tidak di dunia abadi kuno. Kemampuan itu hanya pernah terdengar, dan karenanya telah menjadi legenda. Tidak ada alkemis yang berani bermimpi untuk memahami kemampuan ilahi ini. Orang tua tidak pernah menyangka bahwa adik Feng benar-benar akan memahami reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Setelah mendengar perkataan Dongfang Wushan, Qiu Bu Fan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka langsung ketakutan dan menatap Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Seorang alkemis tingkat jenderal abadi kuno dapat memahami kemampuan ilahi yang begitu mengerikan. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Adik Feng, apakah ini benar-benar reinkarnasi penentang surga? Dongfang Wushan bertanya dengan kaget. Benar sekali, itu adalah reinkarnasi penentang surga. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Legenda itu benar, benar-benar dapat memahami reinkarnasi penentang surga. Yu Tian Shan berkata dengan gembira dan terkejut. Mengerikan sekali, aku tidak percaya ada kemampuan ilahi yang mengerikan seperti itu di dunia ini. Seru Sentu Yao dan para petinggi lainnya. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan ilahi yang begitu mengerikan. Dengan kemampuan sehebat itu, sekalipun seseorang mati 10 ribu kali dan jiwanya tercerai berai, mereka masih bisa dihidupkan kembali. Dari miliaran alkemis, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya. Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis umum abadi kuno, bagaimana dia bisa memahaminya? Zhiyun bertanya dengan bingung. Dia sama sekali tidak bisa mengerti. Penguasa istana berkata bahwa kondisi mental Feng Wuchen sebagai seorang alkemis sangat tinggi. Pasti ada hubungannya dengan ini. Tebaki Yu Bu Fan. Adik kecil Feng, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Terimalah penghormatan dari patua ini. Dongfang Wushan buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ia sangat bersyukur dalam hatinya. Senior Dongfang, tolong jangan. Junior ini tidak bisa menerimanya. Feng Wuchen buru-buru menghentikannya dan berkata, aku punya alasan untuk melakukan ini. Aku berharap Kuil Sinra dapat memberiku sejumlah besar harta karun alam dan tanaman obat. Aku tidak peduli berapa banyak batu sumber roh yang dibutuhkan. Menyediakan harta karun alam dalam jumlah besar. Dongfang Wushan sedikit tercengang. Orang yang menggunakan reinkarnasi penentang surga hanya untuk harta karun alam. Ya, saya sudah pergi ke banyak pasukan, tetapi saya ditolak. Itulah sebabnya saya datang ke Kuil Sinra, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak harta alam dan tumbuhan? Kamu sudah memesan begitu banyak tokoh tanaman obat di kota ini. Bukankah itu cukup? Zhiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang membutuhkan begitu banyak tanaman obat dan harta alam untuk dimurnikan? Hal yang ingin aku sempurnakan membutuhkan banyak harta karun alam. Ramuan-ramuan itu hanya untuk menyempurnakan pil. Feng Wuchen tersenyum. Pak tua berjanji padamu. Dongfang Wushan langsung menyetujui. Terima kasih, senior Dongfang. Feng Wuchen buru-buru mengucapkan terima kasih. Masalah tanaman obat dan harta karun alam akhirnya terselesaikan. Dongfang Wushan tersenyum gembira dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Adik Feng telah menyelamatkan nyawa pak tua. Oh benar, senior Dongfang, kamu tidak bisa lagi mengolah alkimia. Aku akan memberimu buku panduan alkimia yang ampuh. Feng Wuchen tersenyum dan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya kemasan terbang keluar dan langsung menghilang di antara alis Dongfang Wushan. Sebelum Dongfang Wushan sempat membuka mulutnya, informasi yang muncul dalam benaknya membuat Dongfang Wushan tertegun di tempat. Formula seni dahsyat macam apa ini? Itu di luar jangkauan seni abadi kuno. Aku khawatir itu tidak ada di dunia abadi kuno. Informasi dalam benaknya adalah formula seni yang kuat. Kekuatannya berada di luar imajinasi Dongfang Wushan. Feng Wuchen ingin memberikan jurus-jurus yang ampuh kepada master istana. Kiyu Bufan dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Feng Wuchen sangat menakutkan. Bagaimana mungkin formula seninya buruk? Senior Dongfang telah menjadi kaisar abadi kuno selama bertahun-tahun. Teknik rahasia ini cukup bagimu untuk menerobos ke alam kaisar abadi kuno dalam waktu singkat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Dongfang Wushan terkejut dan sangat gembira. Alam kaisar abadi kuno merupakan alam yang diimpikan Dongfang Wushan untuk dicapai. Begitu ia menjadi alkemis kaisar abadi kuno, Dongfang Wushan pasti akan mampu menggemparkan seluruh domain abadi kuno. Status istana abadi luo ilahi juga akan berubah drastis. Melihat ekspresi terkejut Dongfang Wushan, Yu Tian Shan bertanya dengan cemas, Tuan istana, bagaimana? Ini, dot ini telah melampaui imajinasi patua. Ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada seni abadi kuno. Dongfang Wushan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Apa, bahkan lebih mengerikan daripada seni abadi kuno? Yu Tian Shan dan petinggi lainnya terkejut. Kiyu Bufan dan luo susu sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan lebih kuat dari seni abadi kuno. Mata Ziyun membelalak. Tetua agung juga bisa mengolahnya. Feng Wushan tersenyum. Patua juga bisa membudidayakannya. Itu hebat. Terima kasih, adik Feng. Yu Tian Shan sangat gembira. Feng Wushan, apalagi jurus ampuh yang kamu punya. Cepat, berikan satu juga padaku. Jangan lupa bahwa akulah yang membawamu ke sini. Aku sudah banyak membantumu. Ziyun berkata dengan cemas. Dia tidak bodoh. Feng Wushan sangat kuat. Formula seninya pasti mengerikan. Suara mendesing. Feng Wushan menjentikan jarinya dan cahaya kemasan memasuki dahi Ziyun. Wilayahmu relatif rendah. Ini cocok untukmu. Kakak senior Kiyu dan Lei Qi juga bisa mengolahnya. Feng Wushan tersenyum tipis. Feng Wushan akan membutuhkan banyak bantuan dari kuil sinra di masa depan. Terlebih lagi, istana abadi Senluo menyediakan ramuan dan harta karun alam untuk Feng Wushan. Ini membantu Feng Wushan memecahkan masalah besar. Warisan Kaisar Pirless mengandung begitu banyak teknik yang kuat, jadi bukan masalah besar untuk memberinya satu atau dua gulungan. Terima kasih, adik kecil Feng. Kiyu Wushan dan Lei Qi sangat gembira dan segera menangkupkan tangan mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Sungguh formula seni yang hebat. Apakah itu bahkan lebih kuat daripada seni abadi kuno? Ziyun tiba-tiba berseru dalam kegembiraan. Lebih kuat dari seni abadi kuno. Bukankah itu berarti kita dapat sepenuhnya menekan istana Dewa Tujuh Bintang? Lei Qi berkata dengan gembira. Itu benar. Terlebih lagi, dunia alkemis kita akan berkembang sangat cepat. Jika saatnya tiba, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk melampaui Yi Yun Chong. Kiyu Bufan berkata dengan penuh semangat. Matanya penuh percaya diri. Dia tidak sabar untuk mengolah formula seni yang mengerikan ini yang melampaui seni abadi kuno. Adik Feng, terima kasih banyak. Dong Fang Ding menangkupkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Feng Wushan terkekeh dan berkata, Jangan berterima kasih dulu padaku. Jumlah harta yang aku butuhkan jauh lebih banyak dari yang dapat kau bayangkan. Itu mungkin akan membawa banyak masalah bagimu. Adik Feng telah memberi kita dua gulungan teknik pemurnian yang sangat kuat. Ini sama sekali tidak merepotkan. Ramuan obat dan harta surgawi istana abadi jaring ilahi semuanya berasal dari alam fantasi bayangan surgawi. Ada orang-orang khusus yang mengirimkannya. Jika adik Feng membutuhkannya, orang tua ini dapat meminta lebih banyak orang untuk mengirimkannya dan mengirimkannya ke restoran Feng. Dong Fang Wushan segera berkata sambil tersenyum. Terima kasih, senior Dong Fang. Feng Wushan berterima kasih. Dong Fang Wushan tersenyum gembira dan berkata, Adik Feng, kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu. Dong Fang Wushan sangat jelas tentang manfaat besar yang dapat diberikan oleh kedua formula seni ini. Peningkatan wilayah para alkemis hanyalah masalah kecil. Yang lebih penting, hal itu dapat memungkinkan kuil sinra untuk memasuki jajaran pasukan teratas di dunia abadi kuno. Hanya dengan alkemis yang kuat seseorang dapat menciptakan kekuatan yang dahsyat. Bu Fan, bawa adik Feng untuk mengambil harta karun dan tanaman obat. Cobalah untuk memberikannya kepada adik Feng sebanyak mungkin. Tetua Diaken, aku akan merepotkanmu untuk pergi ke alam fantasi bayangan surgawi dan mencari lebih banyak penjual. Dong Fang Wushan tersenyum senang. Penatua Diaken itu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, orang tua akan segera pergi dan mencoba meminta mereka mengirimkan harta dan ramuan sesegera mungkin. Adik Feng, silakan ikut denganku. Kuil sinra kami memiliki banyak tanaman obat dan harta karun. Itu seharusnya dapat menyelesaikan kebutuhan mendesakmu. Kiyu Bu Fan tersenyum sopan. Senior Dong Fang, senior, saya tidak akan mengganggu kalian. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia lalu pergi bersama Kiyu Bu Fan. Setelah Feng Wuchen dan Kiyu Bu Fan pergi, Sentu Yao dengan cepat bertanya, Tuan Istana, apakah Anda yakin bahwa teknik alkimia Feng Wuchen lebih mengerikan daripada teknik abadi kuno? Dong Fang Wuchen menganggup dan berkata, Itu adalah eksistensi yang sepenuhnya melampaui teknik abadi kuno. Masalah ini harus dirahasiakan. Sebelum kita menjadi kuat, kita tidak boleh membiarkannya bocor. Pak Tua benar. Feng Wuchen sangat menakutkan. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Pak Tua punya firasat bahwa jika kita memanfaatkan kesempatan ini, Kuil sinra kita pasti akan menjadi kekuatan besar di domain abadi kuno dan bahkan seluruh dunia abadi kuno. Yu Tian Shan berkata dengan sungguh-sungguh, Benar sekali. Pak Tua juga punya firasat ini. Apalagi firasatnya sangat kuat. Kita tidak bisa menyinggung orang ini. Kalau sampai menyinggung, akibatnya tidak akan terbayangkan. Feng Wuchen sangat menakutkan. Siapa sebenarnya dia? Sen Tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Dong Fang Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengenai Feng Wuchen, tidak seorang pun boleh menyelidikinya. Kami tidak ingin menyinggung perasaannya. Paviliun Alkimia Kuil sinra memiliki berbagai macam bahan obat dan harta karun surgawi. Jumlahnya lebih dari sepuluh kali lipat dari istana penguasa mistik. Seperti yang diharapkan dari kekuatan seorang kaisar abadi kuno. Feng Wuchen membeli dua per tiga harta karun surgawi dan bahan obat, menghabiskan miliaran batu asal spiritual. Jumlah yang sangat besar itu cukup bagi Feng Wuchen untuk memurnikan banyak mutiara ilahi yang menentang surga. Di masa depan, dengan Kuil sinra yang menyediakan harta surgawi dan bahan-bahan obat, Feng Wuchen tidak perlu berkeliling dan membuang-buang waktu. Harta karun surgawi ini cukup untuk memurnikan lusinan mutiara ilahi yang menentang surga. Segera, lebih banyak harta karun surgawi dan bahan obat akan dikirimkan. Sumber daya kultifasi jiwa naga dapat dianggap terpecahkan. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Namun, saat Feng Wuchen dengan gembira meninggalkan Kuil sinra, senyuman di wajahnya menghilang. Dasar bocah nakal, aku sudah menunggumu lama sekali. Yi Yun Chong berkata dengan dingin. Sosoknya perlahan terbang turun dari puncak gunung sambil menatap Feng Wuchen dengan kejam. Dasar bocah nakal, beraninya kau menghina kakak senior tertua. Kami tidak peduli siapa dirimu. Kami akan membuatmu membayar harganya hari ini. Kata Yan Zheng Suan dingin. Niat membunuh yang dinginnya tertuju pada Feng Wuchen. Sepertinya kamu tidak bodoh. Jika kamu tidak menungguku di sini, akan sulit bagimu untuk membalas dendam padaku di masa depan. Aku juga menduga kamu tidak akan pergi begitu saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga sudah menebaknya. Suara Kiyu Bufan terdengar. 2928 Wuss, asyik, wuss. Sebuah bayangan hitam terbang mendekat, membawa serta ledakan sonic yang dahsyat. Sosok itu tak lain adalah Kiyu Bufan. Kiyu Bufan adalah kaisar abadi kuno bintang 3 dan sangat kuat. Dia satu bintang lebih tinggi dari Yi Yun Chong. Kakak senior Kiyu, mengapa kamu ada di sini? Feng Wuchen berkata dengan heran. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum tipis. Aku sangat mengenal Yi Yun Chong. Jika dia tidak menghentikanmu hari ini, maka dia bukanlah Yi Yun Chong yang kukenal. Karena dia mengenal Yi Yun Chong dengan baik, Kiyu Bufan menduga Yi Yun Chong pasti akan menyerang Feng Wuchen. Kakak senior tertua, Kiyu Bufan adalah pecundang yang sering melawanmu. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Melihat Kiyu Bufan muncul, Yan Zheng Xuan berkata dengan muram. Kiyu Bufan, apakah kamu benar-benar ingin mempersulitku? Yi Yun Chong menggertakan giginya dan berteriak dengan marah. Wajahnya langsung berubah muram. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum, Yi Yun Chong, jangan berlebihan. Meskipun tempat ini agak jauh dari Kuil Sinra, tempat ini tetap merupakan wilayah Kuil Sinra. Menurutmu, apa Kuil Sinra itu? Feng Wuchen adalah tamu penguasa istana. Jika kau menyerang Feng Wuchen, kau akan membuat Kuil Sinra menjadi musuh. Apakah kau berencana untuk memulai perang antara kedua faksi? Kiyu Bufan, jangan gunakan Kuil Sinra untuk menekanku. Kuil Sinra tidak takut dengan istana Dewa Tujuh Bintangmu. Anak ini berani menghinaku, dia harus membayar harganya. Yi Yun Chong berteriak dengan marah. Kuil Sinra akan melindungi Feng Wuchen. Kau bisa mencobanya. Kau juga bisa kembali dan bertanya kepada penguasa istana. Jika kau ingin memulai perang, Kuil Sinra akan menemanimu sampai akhir. Kata Kiyu Bufan dengan nada mendominasi. Tidak perlu bertanya. Karena kamu ingin menghentikanku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku tidak berniat memulai perang. Kau hanya ikut campur dalam urusanku. Adapun apakah kita memulai pertempuran atau tidak, aku tidak keberatan, kata Yi Yun Chong dengan sengit, dan secercah niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Kiyu Bufan, level kultifasimu mungkin lebih tinggi dariku, tapi jangan lupa bahwa kekuatan jiwaku lebih kuat darimu. Yi Yun Chong berkata dengan dingin. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya yang kuat dan menyerang tanpa ampun. Saudara Feng, silakan mundur. Orang ini, kata Kiyu Bufan dengan sungguh-sungguh. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak bisa melanjutkan. Dengan lambayan tangan Feng Wuchen, kekuatan jiwa Yi Yun Chong yang sangat kuat langsung menghilang. Mengesankan. Dengan lambayan tangannya yang ringan, dia mampu membubarkan kekuatan jiwa Yi Yun Chong tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun. Aku hampir lupa bahwa kekuatan jiwa saudara Feng sangat mendominasi dan menakutkan. Kiyu Bufan berpikir dalam hati. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, Kiyu Bufan terkejut sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan jiwaku menghilang? Yi Yun Chong tercengang, terkejut, dan bingung. Wajah Yan Zheng Xuan penuh dengan kebingungan saat dia bertanya dengan ragu, kakak senior tertua, di mana kekuatan jiwamu? Kenapa itu menghilang? Menatap Feng Wuchen dengan tatapan kejam, Yi Yun Chong diam-diam berpikir, apakah ini yang dilakukan anak ini? Bagaimana dia melakukannya? Yi Yun Chong hanya melihat Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan lembut. Kiyu Bufan tidak melakukan apapun, dan Kiyu Bufan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak melihat Feng Wuchen melakukan apapun. Kemana perginya kekuatan jiwanya? Yi Yun Chong tidak dapat menemukan jawabannya. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam, Yi Yun Chong bertanya, Anak sialan, apa yang telah kau lakukan? Yi Yun Chong, benar. Apakah Istana Dewa Tujuh Bintang sangat kuat? Mereka benar-benar membiarkanmu bersikap sombong sehingga kau bahkan tidak peduli dengan kuil sinra. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen semakin kesal dengan Yi Yun Chong. Yi Yun Chong sombong, suka merendahkan, dan penuh perhitungan. Itu menjijikan. Kau benar, aku benar-benar tidak peduli dengan kuil sinra. Dengan bakatku, aku bisa menjadi alkemis kaisar abadi kuno dalam beberapa tahun. Istana Dewa Tujuh Bintang akan menginjak-injak kuil sinra cepat atau lambat. Kata Yi Yun Chong dengan arogan. Hanya angan-angan, Kiyu Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bakatmu, aku tampaknya tidak begitu hebat. Kau tidak tahan disebut sampah. Apakah kamu sungguh-sungguh mengira dirimu seorang jenius? Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan, Di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan sampah. Kalau aku harus lebih teliti, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sedikit lebih baik dari sampah. Sedikit saja. Anak sialan, kamu sedang mencari kematian. Yi Yun Chong sangat marah. Matanya memancarkan niat membunuh. Sebagai alkemis jenius nomor satu di dunia jiwa abadi, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Kekuatan jiwa yang ganas meledak sekali lagi. Yi Yun Chong segera melancarkan serangan yang ganas. Gelombang kekuatan jiwa yang ganas menyerbu ke arah Feng Wuchen. Di mata sihir kuno Feng Wuchen, dia bisa melihat ada serangan kekuatan jiwa hijau yang datang ke arahnya. Feng Wuchen mengabaikan mereka. Kiyu Bu Fan yang berada di samping tidak bergerak. Namun, kekuatan jiwa Yi Yun Chong yang ganas membombardir tubuh Feng Wuchen, tetapi tidak ada pengaruhnya. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Ini. Bagaimana ini mungkin, Yi Yun Chong dan Yan Zheng Xuan membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Mungkinkah alam alkemis Feng Wuchen lebih tinggi dari Yi Yun Chong? Serangan kekuatan jiwaku tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Dan menghilang tanpa alasan. Yi Yun Chong terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di hadapan kekuatan jiwa tiranis saudara Feng, kekuatan jiwa apapun hanya bisa tunduk, apalagi melukai saudara Feng. Kiyu Bu Fan berpikir dalam hati. Sayangnya, Yi Yun Chong tidak tahu. Huff. Pupu. Feng Wuchen mendengus. Setelah itu, Yi Yun Chong dan Yan Zheng Xuan memuntahkan darah. Tubuh jiwa mereka terluka parah oleh kekuatan jiwa yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin, mata Yan Zheng Xuan hampir jatuh. Dia sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa memiliki wilayah seperti itu? Kekuatan jiwa apa yang cepat berlalu itu? Yi Yun Chong tercengang. Ketakutan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Dengusan Feng Wuchen sudah cukup untuk melukai tubuh jiwa mereka. Seberapa mengerikankah itu? Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku dengan kemampuanmu yang murahan itu? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk dihina olehku. Seorang alkemis dewa abadi kuno berani bersikap sombong di hadapanku. Aku sudah menganggapmu tinggi dengan menyebutmu sampah. Feng Wuchen berkata dingin sambil berjalan mendekat. Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, Yi Yun Chong dan Yan Zheng Xuan sangat ketakutan. Jantung mereka berdebar kencang dan mereka kesulitan bernapas. Jenius, memurnikan artefak abadi kuno kelas 5 yang murahan menjadikan Anda seorang jenius. Tidakkah kau pikir aku menghinamu? Kalau begitu aku akan mempermalukanmu lagi. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Dengan gerakan telapak tangannya, bahan pemurnian muncul di telapak tangannya. Dia mengaktifkan api jiwa alien pembersih dunia dan kekuatan jiwanya. Di bawah tatapan terkejut Kiyu Bu Fan, Yi Yun Chong, dan Yan Zheng Xuan, Feng Wuchen langsung memurnikan artefak abadi kuno kelas 5 seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Sebuah ciptaan pikiran, artefak abadi kuno kelas 5 yang terbaik. Menghina kamu. Apakah kamu layak? Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan penghinaan. Dia menepuk wajah Yi Yun Chong dengan lembut dan berkata, Jangan sombong dihadapanku lagi. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Kakak senior Kiyu, selamat tinggal. Feng Wuchen melirik Kiyu Bu Fan sebelum perlahan terbang menjauh. 2929 Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, Yi Yun Chong dan Yan Zheng Xuan tidak berani bergerak. Punggung mereka basah oleh keringat dingin, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Keduanya ketakutan, seakan-akan mereka takut Feng Wuchen akan kembali untuk membalas dendam. Yi Yun Chong dan Yan Zheng Xuan hanya menghela napas lega setelah sosok Feng Wuchen menghilang. Menghirupnya dengan dingin dapat melukai mereka dengan parah. Akan aneh jika mereka tidak takut. Namun mereka masih terkejut. Kakak tertua, kakak tertua, ah, dia, dia memurnikan artefak abadi kuno kelas 5 hanya dengan satu pikiran. Kata Yan Zheng Xuan dengan kaget, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Artefak abadi kuno dengan seorang alkemis pikiran. Memurnikan artefak abadi kuno tingkat 5. Siapa yang kau bohongi? Tubuh Yi Yun Chong bergetar hebat. Bukan hanya mereka berdua, Kiu Bufan juga dalam keadaan terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Kiu Bufan tidak akan pernah percaya bahwa artefak abadi kuno dengan seorang alkemis pikiran dapat memurnikan artefak abadi kuno tingkat 5. Yi Yun Chong, apakah kamu melihatnya? Saudara Feng berhak menghinamu. Artefak abadi kuno kelas 5 dengan satu pikiran bukanlah sesuatu yang dapat kau lakukan sekarang, kata Kiu Bufan tiba-tiba. Yi Yun Chong menatap tajam ke arah Kiu Bufan. Yang diinginkannya hanyalah memuliti Kiu Bufan hidup-hidup. Wajah pucat Yi Yun Chong segera berubah menjadi ganas. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Siapa dia? Dan ada apa dengan bocah nakal ini? Aku belum pernah melihat kekuatan jiwa yang cepat berlalu itu sebelumnya. Terlebih lagi, dia hanyalah artefak abadi kuno. Bagaimana dia bisa melukai tubuh jiwaku dengan mudah? Apa yang sedang terjadi? Semakin Yi Yun Chong memikirkannya, semakin marah dia. Seolah-olah dia tidak bisa mentolerir siapapun yang lebih kuat darinya. Kecemburuannya sangat kuat. Apakah alkemis artefak abadi kuno begitu mengerikan? Ini tidak mungkin nyata, kan? Wajah Yan Zheng Xuan dipenuhi kengerian. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Kiu Bufan mengabaikan pertanyaan Yi Yun Chong. Kiu Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah dalam hatinya. Feng Wuchen si bocah ini jelas sangat menakutkan, tetapi dia masih mau memanggilku kakak senior Kiu. Dengan statusnya, aku khawatir bahkan penguasa istana harus memanggilnya Tuan. Jika dia mau, dia dapat meningkatkan rana alkemisnya kapan saja. Sungguh pukulan telak. Saudara Feng sangat menakutkan, bahkan orang jenius manapun akan kalah pamor darinya. Dibandingkan dengan orang mesum, siapa yang tidak sampah? Kiu Bufan, jawab aku. Apa yang baru saja terjadi? Ada apa dengan kekuatan jiwa anak ini? Siapa dia? Yi Yun Chong bertanya dengan muram. Dia menggertakkan giginya dan matanya yang dingin menatap Kiu Bufan seperti ular berbisa. Bagaimana saya tahu? Kita baru saja saling mengenal hari ini. Kalian bisa pergi sekarang. Aku tidak ingin mengambil nyawamu saat kalian sedang terpuruk. Kita bukan tipe orang yang sama. Kiu Bufan tersenyum tipis lalu menghilang. Tidak masuk akal. Kau hanyalah lawan yang kalah. Kiu Bufan berani meremehkanku. Kiu Bufan meledak dalam kemarahan. Tidak apa-apa jika Feng Wuchen memanggilnya sampah. Bagaimanapun, Feng Wuchen terlalu menakutkan. Namun, Kiu Bufan, lawan yang kalah, berani meremehkannya. Dari mana datangnya keberanian dan kepercayaan diri Kiu Bufan? Sebagai alkemis jenius nomor satu di dunia jiwa abadi, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Yi Yun Chong menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, masalah ini pasti tidak akan berakhir di sini. Kiu Bufan, kau telah merusak rencanaku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Di konferensi alkemis, aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Kakak senior, mari kita kembali dan melapor kepada penguasa istana. Aura mengerikan yang terpancar dari kuil sinra seharusnya milik Dong Fang Wushan. Yan Zheng Xuan berkata dengan panik. Ketakutan Feng Wuchen terukir dalam di hatinya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Walaupun Yi Yun Chong tidak mau, dia hanya bisa pergi dengan luka-lukanya yang serius. Kembali ke restoran Feng di kota api berangin, Feng Wuchen berencana untuk segera memurnikan manik ilahi penentang surga. Namun, saat dia memasuki restoran, penjaga tokomu menghampirinya dengan hormat. Pemilik rumah, ada seseorang yang mencarimu. Dia datang bukan dengan niat baik. Bisik penjaga tokomu sambil menunjuk dengan dagunya ke arah sebuah tempat di restoran. Feng Wuchen menoleh dan melihat seorang pria asing berpakaian putih. Seorang ahli kaisar abadi kuno, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ketika Feng Wuchen menoleh, pria itu juga tengah menatap Feng Wuchen. Silakan, Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu saat dia berjalan ke arah pria itu. Namun, saat Feng Wuchen berjalan mendekat, dia merasakan aura pembunuh yang dingin. Aura itu berasal dari pria yang tidak dikenalnya. Tidak banyak orang di dunia abadi kuno yang ingin membunuhku. Namun, orang ini jelas bukan dari Istana Dewa Tujuh Bintang. Bahkan lebih mustahil baginya untuk berasal dari tiga klan besar. Jadi, dia berasal dari Istana Dewa Angin Abadi atau dia dikirim oleh orang itu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia sangat jelas tentang musuhnya. Feng Wuchen datang ke tempat duduknya dan duduk. Sambil menuangkan secangkir anggur, dia bertanya, Aku tidak mengenalmu. Namun, karena kau ingin membunuhku, bisakah kau memberitahuku siapa yang mengirimmu? Begitu dia selesai berbicara, dia menghabiskan anggurnya. Tuan Mudaye, pria berpakaian putih itu berkata dengan dingin, jika restoran Feng ikut campur, hancurkan mereka bersama-sama. Seperti yang diharapkan. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ye Hongyun benar-benar berpikiran sempit. Sebagai seorang ahli kaisar abadi kuno, dia membenci orang biasa sepertiku. Hanya kematian yang menanti mereka yang menyinggung Tuan Mudaye. Pria berpakaian putih itu berkata dengan dingin sambil menghabiskan anggur di cangkirnya tanpa ekspresi. Sayang sekali kau tidak bisa membunuhku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan menuangkan secangkir anggur lagi. Bagaimana, kau hanyalah seorang jenderal abadi kuno. Kau harus tahu bahwa dengan kekuatanku, membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku. Aku bahkan tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Pria berbaju putih itu berkata dengan dingin. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kekuatan kaisar abadi kuno bintang tiga memang kuat. Membunuhku memang semudah membalikkan tangan. Namun sejak aku duduk, kau sudah diracuni. Keracunan. Pria berbaju putih itu tercengang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek dan dia berkata dengan dingin, menurutmu racun itu ampuh untukku. Jangan terlalu percaya diri. Jangan meremehkanku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tidak ada rasa takut di wajahnya dan dia sama sekali tidak khawatir. Jangan terlalu sombong. Aku tidak akan meremehkan orang yang sudah mati. Suara pria berpakaian putih itu menjadi sangat dingin. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Begitu dia selesai berbicara, pria berbaju putih itu ingin membunuh Feng Wuchen dengan serangan telapak tangan. Dia bahkan tidak mengaktifkan kekuatannya. Namun, saat pria itu menyerang, ekspresinya berubah drastis. Kemudian, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Saya diracuni. Pria berbaju putih itu terkejut. Ia melihat telapak tangannya dan menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan racun. Pria berpakaian putih itu tidak tahu kapan Feng Wuchen telah meracuninya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Bagaimana? Apakah kau masih berpikir racunku tidak ada gunanya? Racun apa ini? Tanya pria berbaju putih itu dengan kaget. Racun yang bisa melukainya jelas sangat mengerikan. 2.930 Racun jenis apa ini? Bagaimana itu bisa menyakitiku? Mengapa saya tidak bisa merasakan apapun? Bagaimana bocah ini bisa meracuniku? Pria berjubah putih itu tidak dapat mengetahuinya. Dia memeras otaknya tetapi tetap tidak dapat mengetahui bagaimana Feng Wuchen meracuninya. Namun, racunnya sangat kuat. Bahkan seorang ahli kaisar abadi kuno tidak dapat menahannya. Oh benar, jangan gunakan energi spiritualmu. Kalau tidak, kau akan mati. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Suara tawa samar Feng Wuchen terdengar. Racun itu menyebar kemana-mana. Pria berjubah putih itu tidak cukup bodoh untuk mencoba menggunakan energi spiritualnya. Dia juga tidak berani meragukan kata-kata Feng Wuchen. Saya tidak menemukan racun apapun di tubuh saya. Bagaimana bisa ada racun seperti itu? Dia hanya mengatakan bahwa racun ini dimurnikan olehnya. Tampaknya anak ini tidak sederhana. Pria berjubah putih itu menatap Feng Wuchen dengan dingin. Feng Wuchen, apakah menurutmu aku sendirian? Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen berhenti. Desir, desir, desir. Swiss, lebih dari sepuluh sosok tiba-tiba muncul di restoran Feng. Mereka semua adalah dewa abadi kuno. Gelombang aura yang menakutkan mengunci Feng Wuchen. Orang-orang yang tidak ada hubungannya, enyahlah, kata pria berjubah putih itu dengan dingin. Melihat situasi yang tidak beres, para kultifator yang sedang minum di restoran dan para kultifator yang mengantre semuanya lari ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani tinggal. Untuk menghadapiku, mereka benar-benar mengirim seorang kaisar abadi kuno dan begitu banyak penguasa abadi kuno. Aku benar-benar tersanjung. Ye Hongyun tidak mungkin pamer padaku, kan? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Melihat ke arah pria berjubah putih itu lagi, Feng Wuchen melanjutkan, Awalnya aku mengira kau akan langsung pergi setelah diracuni. Kau bahkan tidak bisa menahan racunku. Apakah kau pikir mereka bisa? Kudengar orang-orang dari restoran Feng pernah menghancurkan tiga klan besar untuk menyelamatkanmu. Nasib restoran Feng ada di tanganmu. Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin, kata-katanya mengandung ancaman. Sambil berbicara, pria berjubah putih itu melihat sekeliling dan berkata, Kudengar jika kau membuat masalah di restoran Feng, para ahli restoran Feng akan muncul. Mengapa tidak ada yang keluar lebih dulu? Apakah mereka takut mati? Atau kamu tidak peduli dengan hidup dan mati Feng Wuchen? Apakah kamu tidak takut aku akan memberimu racun yang lebih kuat? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Kami bertindak atas perintah. Bahkan jika kami mati, kami harus membunuhmu. Lakukan. Pria berjubah putih itu memerintahkan dengan dingin. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati lebih dari sepuluh dewa abadi kuno. Tidak apa-apa asal dia bisa menyelesaikan misinya. Lebih dari sepuluh dewa abadi kuno bertindak pada saat yang sama tanpa keraguan. Karena kau ingin mati, maka aku tidak akan menahan diri. Feng Wuchen mencibir, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Leluhur segudang racun diaktifkan dan aura aneh menyebar. Kekuatan macam apa ini? Pria berbaju putih itu mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat kekuatan aneh seperti itu sebelumnya. Sepuluh penguasa abadi kuno yang bergegas datang tiba-tiba merasakan gatal yang sangat aneh di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak dapat menahannya, dan mereka semua mulai menggaruk gatal itu dengan gila-gilaan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini juga racun yang mematikan? Geli. Gatal sekali. Aku tidak tahan lagi. Anak nakal. Hentikan. Hentikan. Aku tidak tahan lagi. Sepuluh penguasa abadi kuno berguling-guling di tanah, berteriak dan mencakar pada saat yang sama. Daging mereka tergores di mana-mana, dan darah mewarnai pakaian mereka menjadi merah. Mereka merasakan sakit yang tak tertandingi. Pasti nyaman sekali, kan? Rasanya sangat nikmat menggaruk gatal. Feng Wuchen tersenyum cerah. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berjubah putih itu tertegun, dan dia sangat ketakutan sehingga dia mundur. Awalnya, aku tidak ingin berurusan denganmu, tetapi sayang sekali kau malah memprovokasiku dan bahkan berani mengancamku. Aku sudah memberimu kesempatan. Feng Wuchen mencibir sambil berjalan selangkah demi selangkah menuju pria berjubah putih itu. Kau, apa yang kau inginkan? Pria berjubah putih itu bertanya dengan panik. Ia menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang menatap iblis. Pria berjubah putih itu sudah diracuni, dan dia tidak berani menggunakan kekuatannya atau bergerak terlalu banyak. Dia khawatir racunnya akan menyebar lebih cepat dan menyebabkannya mati. Apa yang saya inginkan? Kau ingin membunuhku. Menurutmu apa yang kuinginkan? Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, jika kau berani membunuh kami, Tuhan Mudaya tidak akan membiarkanmu pergi. Heaven Illumination Immortal Abode tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika saatnya tiba, semua ahli di alam surgawi selatan akan datang untuk membunuhmu. Pria berjubah putih itu berkata dengan ketakutan, dan dia segera menyebutkan Heaven Illumination Immortal Abode. Tempat tinggal abadi penerangan surga. Aku tidak pernah mendengarnya. Aku bahkan berani menyinggung Ye Hongyun. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Kau hampir mati, dan kau masih berani mengancamku. Harusku katakan, kau sangat berani. Feng Wuchen tertawa. Kekuatan leluhur segala racun berkumpul di jari telunjuknya, dan jari itu bersinar dengan cahaya hijau redup. Tidak, Feng Wuchen. Berhenti. Hentikan. Melihat cahaya hijau yang aneh itu, lelaki berjubah putih itu ketakutan. Dia tidak tahu racun apa itu, tetapi dia tahu betul racun itu dapat merenggut nyawanya. Apa? Bukankah ke seorang ahli dari Heaven Illumination Immortal Abode? Kamu juga bisa merasakan ketakutan. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku hanya mengikuti perintah. Ye Hongyun mengirimku untuk membunuhmu. Dia juga memintaku untuk memberitahu Jian Chou agar menghadiri pernikahan Ye Hongyun dan Liu Xiner dalam sebulan. Pria berjubah putih itu memohon dengan ketakutan, dan dia langsung berlutut di hadapan Feng Wuchen. Mereka akan menikah sebulan lagi. Mereka tidak mengundangku. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Ah, Ye Hongyun tidak menyebutkannya. Pria berjubah putih itu tercengang. Ye Hongyun dan Liu Xiner tidak sabar untuk mencabik-cabikmu. Mengapa mereka mengundangmu ke pernikahan mereka? Jika mereka tidak mengundangku, lupakan saja. Feng Wuchen mengangkat bahu, lalu mengarahkan jari telunjuknya langsung ke dahi pria berjubah putih itu. Feng Wuchen, tidak, tolong aku. Pria berjubah putih itu memohon dengan takut. Dia sangat ketakutan. Jangan khawatir, racunku sangat kuat. Itu tidak akan membuatmu menderita terlalu lama. Feng Wuchen mencibir. Ah. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah putih itu tiba-tiba berteriak. Tubuhnya langsung berubah menjadi hitam, dan kulit serta dagingnya dengan cepat dilahap oleh racun yang sangat kuat itu. Dalam sekejap, dia berubah menjadi abu dan menghilang. Feng Wuchen meraih udara, dan sebuah cincin penyimpanan tersedot ke arahnya. Cincin penyimpanan milik Dewa Abadi Kuno dari Istana Abadi Penerangan Surgawi. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Feng Wuchen menyeringai. Melihat kejadian ini, puluhan Dewa Abadi Kuno yang sedang menggaruk-garuk gatal mereka menjadi ketakutan. Feng Wuchen hanyalah seekor iblis. Feng Wuchen, jangan ganggu kami. Kami hanya mengikuti perintah. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Gatal sekali. Feng Wuchen, tolong jangan ganggu kami. Feng Wuchen, kami salah. Kami benar-benar salah. Tolong ampuni kami. Aku tidak tahan lagi. Puluhan Dewa Abadi Kuno memohon dengan ketakutan. Tubuh mereka penuh luka, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Saat kau ingin membunuhku, kau memang sudah ditakdirkan untuk mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa belas kasihan. Feng Wuchen selalu membunuh musuhnya tanpa ampun. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mendengar perkataan Feng Wuchen, puluhan Dewa Abadi Kuno benar-benar putus asa. Mereka berjuang lebih keras lagi, ingin melarikan diri. Aku akan menghilangkan rasa sakitmu sekarang. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya hijau menyebar. Kemanapun aura hijau yang menguasai dan menakutkan itu lewat, puluhan penguasa Abadi Kuno dilahap racun dan berubah menjadi abu. Terima kasih telah menonton!